Kolonel ke-50 Rusia tewas saat pertempuran berdarah di Ukraina. Ini menjadi pukulan telak bagi Presiden Rusia Vladimir Putin. Jumlah korban tewas dari Rusia diperkirakan telah meningkat lebih dari 31.000 jiwa. Daily Mail pada hari Selasa 7 Juni 2022 melaporkan Kematian Letnan Kolonel Vladimir Nikmatulin telah dikonfirmasi oleh keluarganya di JKT Rindberg. Berita tersebut datang sehari setelah dua jenderal tinggi Rusia tewas dalam waktu yang sama. Diketahui, Komandan Artileri Letnan Kolonel Vladimir Nikmatulin, 46 tahun, tewas pada 31 Mei, tetapi baru terungkap sekarang. Tewasnya ayah dari tiga anak itu menambah daftar besar korban para pemimpin militer Rusia dengan satu kolonel tewas setiap dua hari. Adik Ipar Nikmatulin, Marina Konyukova mengaku sangat sedih atas kematian tersebut. Meski demikian, ia merasa bangga karena Nikmatulin telah berjuang untuk Rusia. Tidak diketahui secara pasti di mana Nikmatulin tewas, namun sumber mengatakan ia tewas saat bertempur di Ukraina. Pada hari Minggu, Rusia juga menginfirmasi kematian Mayor Jenderal Roman Kutusov. Kemudian, kemarin diklaim bahwa Letnan Jenderal Roman Bernikov juga tewas pada hari yang sama dalam serangan yang dilakukan oleh pasukan GIF dan menjadikan korban tewas para jenderal menjadi 12 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!